Cerita selanjutnya, saudara, ada bolu lapis durian jadi ide salah satu pelaku usaha kue di Palembang yang ternyata banyak diminati. Tiap lapis bolu yang diolesi daging buah durian membuat bolu berasa legit yang menggugah selera. Pecinta durian layak mencoba bolu satu ini. Namanya bolu lapis durian, kreasi dari pelaku usaha makanan di Talang Jambi, Palembang, Sumatera Selatan. Sekilas kue mirip dengan bolu lapis umumnya, namun buah durian yang ada di setiap lapis menjadikannya berbeda. Deka Ariandeni, pembuat bolu, mengaku memulai usahanya sejak beberapa tahun terakhir memanfaatkan buah durian lokal sebagai bahan utama. Ia juga membagikan resep bolu lapis durian buatannya dengan campuran telur, gula, dan butter yang diaduk dengan mixer. Terpisah, sebagai adonan kedua, campurkan kuning telur, vanili, dan gula halus. Setelah kedua adonan mengembang, satukan dan tambahkan tepung terigu perlahan serta kental manis. Adonan yang sudah jadi dimasukkan dalam loyang bertahap yang diberi buah durian untuk lapisannya. Hingga lapis ke-10, bolu lapis durian siap dinikmati. Ya, awal mula kita bikin lapis durian itu karena pada saat musim durian jadi kita kepikiran membuat lapis durian. Karena bagi kami lapis durian itu yang unik. Sudah sejak kapan ini? Kita produksinya untuk lapis durian kurang lebih 3 tahun yang lalu. Pemesan bolu lapis durian yang berasal legit ini tak hanya datang dari dalam kota, tapi juga luar daerah seperti Aceh, Bali, hingga Pulau Jawa. Duraannya terasa di setiap lapisan, lembut banget, enak banget, legit banget, ampun, enak banget. Iya, penyuka durian. Tidak terlalu mahal sih, sedang aja sama kualitasnya kan ya. Sering banget. Satu loyang bolu lapis durian dibanderol Rp100.000 dan dapat dipesan satu hari sebelum pengiriman. SK Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.